Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan Malam Penganukrahan ASN Award dan Lomba Inovasi Daerah 2022 yang diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Rabu Malam. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap ASN Kota Jambi atas kinerjanya selama ini. Pada acara ASN Award yang diadakan pada Rabu Malam 11 Januari 2023 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Jambi. ASN yang menjadi pemenang tersebut akan dinobatkan sebagai pemenang ASN Inspiratif 2022 dan akan menjadi Duta ASN. Selain itu, pemerintah Kota Jambi bersama dengan Bapeda Kota Jambi juga mengadakan lomba inovasi daerah yang bertujuan untuk memotivasi dan mendorong ASN Kota Jambi agar meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan bekerja secara inovatif. Wali Kota Jambi, Syarif Falsa menyampaikan kegiatan ini akan dilakukan setiap tahunnya, karena penghargaan kepada ASN ini harus lebih dari penghargaan lainnya untuk memberikan semangat lebih kepada para penerima penghargaan dan menjadi contoh bagi ASN lainnya. Syarif Falsa juga mengimbau agar para ASN dapat bekerja secara maksimal dengan baik, tenang, disiplin, dan berinovasi, agar kedepannya bisa menjadi ASN yang memberikan motivasi terhadap ASN lainnya. Selain itu, Wali Kota Jambi juga menuturkan, kegiatan ASN Award ini akan diperluas untuk kedepannya, agar para staff biasa bisa ikut dalam kegiatan ASN Award kedepannya. Kegiatan ini memang selalu kami laksanakan di setiap tahun, tapi tahun ini agak berbeda kuansanya. Karena saya katakan kepada Kepala Bukar BSDMD harus dibuat berbeda, karena penghargaan kepada ASN COVID-19 yang berprestasi ini harus lebih dari penghargaan lainnya. Karena kenapa? Karena ini memberikan semangat bagi mereka juga, suatu ASN yang baik untuk membuatnya baik, dan menjadi contoh bagi ASN yang lainnya. Jadi, ASN bekerja dengan tenang, nyaman, membuat inovasi yang baik, disiplin, maka kami akan melihat, menilai untuk menjadi ASN-ASN yang terbaik. Sementara itu, untuk Lomba Inovasi Daerah, Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Terbaik diraih oleh Dinas Kominfo Kota Jambi. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Terbaik diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi, dan OPD terinovatif jatuh kepada Dinas Kominfo Kota Jambi.